Polisi menggelar apel siaga dan simulasi penanggulangan unjuk rasa di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Simulasi penanggulangan unjuk rasa ini untuk mengantisipasi berbagai aksi unjuk rasa jelang pilkada DKI Jakarta 2017. Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang berbuat onar. Beberapa orang yang diduga sebagai provokator ditangkap aparat. Simulasi yang disaksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini untuk menunjukkan bahwa polis siap mengemankan aksi unjuk rasa pilkada 2017 maupun aksi-aksi lainnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar menyatakan, Kapolri meminta seluruh anggotanya agar tetap bersabar dalam menjaga aksi demo dan meminta agar tak mudah tersulut emosi dan mencegah adanya tindakan represif. Polri akan menerjunkan 1.500 anggota Brimob untuk membantu kelancaran dan keamanan saat aksi berlangsung. Ya Brimob itu kan ada penyampaian dari para atasan, terutama adalah korps Brimob pada seluruh warga Brimob untuk siaga itu memang benar. Karena Brimob ini banyak sekali kebutuhannya untuk antar lain untuk ke poso, untuk ke berbagai daerah rawan pilkada. Itu sesuai dengan permintaan dari para kapolda. Oleh karena itu, Brimob diberlakukan siaga itu sebagai salah satu bentuk konsolidasi internal. Biarlah itu Brimob yang melakukan pengaturan, jadi jangan disalahtafsirkan berkaitan dengan masalah siaga 1, tetapi itu berkaitan dengan konsolidasi personil yang terbatas, tetapi kebutuhan untuk medan tugas yang cukup banyak. Bentar lain kita ada tugas kooperasi di poso yang harus ada pergantian.